tapi bener kerjasama indonesia jepang jadi kijang gitu nah ini om tmc ya Toyota Motor Corporation memberikan kelulusan nama agar disesuaikan kondisi pasar setempat ya indonesia di filipina dipilih tamarau nah ini pupunya bahasa inggris ya ya di halaman 92 tadi kita udah apalin 92 the genesis of kijang the genesis of kijang kaca-kacanya sama ya pada tahun 1977 ya yang launching oleh Pak Harto di KRJ dengan mesin 3K wah jajah wiharja nih ya modelnya masih muda facelift lagi itu berapa tahun itu tadi? 2 tahun ya 2 tahun sama-sama doyok tapi ada beda lagi pertama seperti ini 86 86 ya dengan strip B92 92 nah ini jajah geren kalau orangnya orang bilang iya padahal gak semuanya geren sama sekarang ini ngomong super tidak semuanya super ini era kapsul maksudlah yang awari 1997 oh gak beda jauh ya berarti sekitar 44 juta sekian gitu 1 jutaan nyaman dulu lumayan ya motor aja halo semua welcome back ke channel mas Ban assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum dimulai guys jangan lupa tombol like subscribe dan tombol loncengnya mungkin temen-temen udah gak asing kita lagi di tempatnya om pram hehehehe di lot 32 UCD dan kebetulan disini ini banyak kijang hehehehe dari kijang kapsul ya kan kijang bak ya kan kijang minibus kijang super dan segala macem dan kita sekarang lagi ada nala sumber nih iya kijang entusias hehehehe halo om chris halo halo om rahmat halo om hehehehe kenapa kita mau bahas kijang karena kijang ini ee mobil ini bisa dibilang menurut saya ya legend ya om ya ee sangat popular sangat popular ya kalau menurut saya sih the legendnya Indonesian car the legendnya Indonesian car iya apalagi bener gak sih kijang itu didesain memang khusus untuk Indonesia nah silahkan om chris hehehehe ya memang didesain Indonesia memang ada survei dari ya saya punya kebetulan saya punya literatur ya cuman memang belum saya baca semua oh 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 nah ini ada ee ada sejarah tadi pelahiran kijang itu dimana ada tim dari Toyota kita di Jepang dan di Indonesia membuat survei dan membuat kayak semacam meeting atau seminar ditretes di tahun berapa ya 70an 75 atau 76 lah ya mungkin ya om chris ya iya dan itu memang ee menciptakan ee mobil yang sesuai dengan ee kebutuhan masyarakat jadi dia mengambil segmen yang di tengah-tengah ya ee saat itu yang memang ada ada High S yang lebih besar ee ada ada Colt 120 yang lebih kecil iya dan akhirnya ee coba ee Toyota coba masuk di tengah-tengah dan mungkin salah satu pelopor mobil lokal yang yang punya hidung ya iya karena kan High S bentuknya minibus kayak minibus biasa Colt gak ada hidung ya sempat ada Datsun kalau gak salah 620 tapi kan eranya di 70an oh iya benar ada juga Morina cuman gak bertahan lama Morina Morina itu juga mobil lokal mungkin sebagai pelopor yang ada hidungnya mobil ada hidungnya dan gak bertahan lama ya dan ternyata Kijang nih bisa bertahan sampai sekarang juga bisa bertahan sampai sekarang dan sekarang nih Kijang-kijang lama hehehe kayaknya banyak yang mulai orang cari ya kayaknya mungkin orang dulu punya dijual yang pengen lagi hehehe ee gimana pendapatnya Mas Rahmat ya ee biasanya sih ada ada salah satunya ee kenapa orang masih pakai atau masih pakai Kijang di Jawa sekarang nih dia faktor histori juga mungkin dulu dia seperti saya guru ayah saya dulu punya Kijang iya saya waktu kecil ee diajak ayah naik Kijang gitu kan kemudian setelah kita ee ada rezeki ada kesempatan bisa kebeli lagi kan jadi mengenang waktu jaman sama almarhum ayah dulu dan mungkin ee karena perkembangan di komunitas Kijang sendiri juga makin banyak kan ya jadi ee ada yang belum pernah punya dan pengen punya dan juga mungkin ada yang sebagai kebutuhan Kijang wah muatannya banyak nih bisa muat banyak bisa buat ngikut barang juga mungkin salah satu alternatif pasti ngambilnya ke Kijang dengan kategori yang katanya mesinnya bandel wah karena mesinnya masih sangat basic masih sangat sederhana sederhana sekali tanpa komputer dan sebagainya itu mudah dirawat iya sekipun kita misalnya mogok di tempat yang sulit di Jakob pun kita masih bisa oprak oprek bisa pulang lah gitu ya di EPCR sebenarnya juga kan Mas Ben katanya basically waktu PKL dulu saya bahan praktek itu kan masih serika dulu waktu saya STM saya STM salah satu STM negeri di Jakarta ya kita prakteknya pakai mesin 5K pokoknya kalau disuruh bongkar saya apal isinya apal tapi kalau disuruh pasang saya udah lupa nyetel platina masih inget ya masih inget nyetel platina bahkan overhaul karburator juga masih inget sampai turun koplin juga masih inget inget bongkar dan ini ya berarti bisa dibilang ini udah masuk ke alam bawah sadar Kijang itu udah masuk ke alam bawah sadar kayak Mas nih sampai dicari lagi kan mobilnya gitu ya nah saya mau tanya lagi jadi pernah baca di internet berita ya mungkin kan mungkin kelahiran Kijang kan mungkin awal bergeraknya industri otomotif tanah air gitu ya mungkin mobil mulai di lokalisasi pabrik-pabrik mobil mungkin baru dibangun bener gak sih kurang lebih kayak gitu kira-kira eh dan sampai saya pernah baca ada orang yang bilang Kijang itu kerjasama Indonesia Jepang bener gak itu hahaha oke untuk kandungan berarti untuk kandungan lokal si Kijang sendiri ya iya dengan semakin banyak berkembangnya industri otomotif yang tadi mobilnya build up mulai mobil gimana dibuat di sini gitu kan tuh oke terutama waktu itu kan muncul apa namanya program pemerintah KBNS ya Kendaraan Basic Nasional Serbaguna Kendaraan Basic Nasional betul gak tuh lupa saya betul gak tuh lupa saya nah itu tuh salah satunya adalah si Toyota Kijang ini yang mana belum ke komponen lain ini dari bodi saja bagian belakangnya itu adalah bikinan karoseri untuk yang tipe minibus ya tipe minibus tapi kalau yang record full dari pabrik jadi Kijang itu Toyota cuma produksi kepala sama mesin sama sasis gitu ya iya jadi kalau bodi bagian belakang dulu semuanya full karoseri semuanya karoseri makanya karoserinya macam-macam tuh ya ada roda Nusa terus apa lagi itu semua macam-macam sampai ke generasi tahun 96 lah ya ya sampai di kapsul sebelum kapsul oh sebelum kapsul di generasi 3 di generasi 3 ini sampai 96 dia masih pakai karoseri cuma ada 3 karoseri yang ditunjuk Astra mungkin yang resmi rekomendasi rekomendasi yaitu Nusa Cendana Harum NCH biasanya Superior Nasmoco Autobody Nasmoco Autobody Nasmoco Autobody Nasmoco biasanya mayoritas tuh Jawa-Jawa Tengah lah makanya di Jawa Tengah juga kayaknya dealer juga hahaha tapi bener kerjasama Indonesia-Jepang jadi Jijang gitu nah ini om nah kalau ini om punya kitab kitab suci hahaha jadi ada beberapa pendekatan ya terus terang saya juga sama dengan om rahmat bahwa masa kecilnya tuh dipenuhi oleh Kijang gitu karena bukan apa ya di saat itu yang keluarga kami mampu untuk suatu kendaraan yang serba guna dan mudah perawatan adalah Kijang iya kan jadi waktu itu kita sempat ganti mobil lain dan akhirnya gak betah balik lagi Kijang oke itu nah dan berarti dari tahun 90-an oke 80-an saya tuh benar-benar yang memperhatikan Kijang ya setiap saat ada model baru ada pameran ada parosei baru itu saya perhatikan dan di era 90-an itu Kijang tuh kayak ee kendaraan gaulnya lah mungkin kalau sekarang bisa dikatakan brio atau apa ya iya 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 kendaraan gaul dan tablet otomotif itu sering banget ee mengulas dari modifikasinya secara estetis secara mesin tongkrongannya dimana seperti apa sampai ke era kapsul dan sebagainya itu sama sekali saya tidak pernah dengar kalau gak pernah dengar mungkin saya pernah gaul ya tapi tidak pernah tertulis satu kalipun di media cetak ya media cetak otomotif tempo kompas media cetak ya sebelum era digital masuk oke gak ada satu pun di kepergaulan pun anak-anak gaul yang dulu bikin singkatan-singkatan sendiri gak ada oke maju berlanjut era digital era internet tahun berapa mungkin 2000-an 2000-an mulai 2000-an udah udah kita kalau nyari artikel modifikasi kijang kapsul kijang innova awal banyak sudah zaman taskus atau sebelum taskus modifikasi atau apa ya gitu ya ada trip gitu ya kita cari berita tentang kijang kerja sama Indonesia tidak pernah ada juga walaupun saat itu internet sudah ada forum iya tiba-tiba di 2013-an kira-kira saya ingat ada seseorang aja caplok foto bikin meme dan di saat itu android dan sosmed itu 2013 itu lagi bumi kita bisa dapatkan android yang terjangkau blackberry messenger dan sebagainya betul orang dapat informasi merasa kalau dari internet itu udah pasti benar betul jadi spread nah oke dengan saya kaget saya gak pernah dengar seperti itu oke kita buktikan kita cari saya coba mulai cari literatur mana yang menunjukkan ya satu pun dari majalah-majalah MM mobil motor dan sebagainya tidak pernah ada tertulis secara cetak ya at least kalau sekarang gini kalau kita bilang internet internet oke gak harusnya internet 2005 udah ada dong gak ada gak ada gitu atau kalau memang ternyata bener media cetak masa gak ada gitu jadi bisa dikatakan kerja sama Indonesia dan Jepang itu memang hanya lucu-lucuan aja lucu-lucuan gitu spontanitas menciptain nama dari mungkin kepanjangan kijang ini apa dicari-cari oh ini paling masuk lah kerjasama Indonesia dan Jepang itu saja buat lucu-lucuan iya tapi kalau sebagai histori ya ya bener sangat sekali tidak dan akhirnya saya dapat literatur dari yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari 30 tahun Kijang dan 40 tahun Kijang di Indonesia bener-bener ini adalah asal nama Kijang kalau saya boleh bacakan ya untuk project BUV ini apa nama Kijang? TMC ya Toyota Motor Corporation memberikan keleluasan nama agar disesuaikan kondisi pasar setempat ya Indonesia di Filipina dipilih Tamarau yang berarti kerbau kerbau untuk versi Indonesia muncul dua kandidat yaitu Kancil dan Kijang ya awalnya dipilih kancil tapi kan kita waktu kecil diceritakan konotasinya agak negatif kan kalau kancil ya daerahnya itu kan betul hanya saja kancil identik kecil dan cel licik sehingga diganti Kijang cerita Sachio Yamasaki ada namanya Sachio Yamasaki adalah siapa itu? mantan presidir Toyota Motor Manufacturing iya dan buku ini sah 30 tahun dan ada di halaman 44 44 ya oke siapa yang menurut siapa yang menurutkan buku ini adalah ya Toyota Asla sendiri kalau ini ada Green betul itu dari generasi ke generasi ya ya kalau kita lihat Toyota Asla Motor Marketing Public Relation ini buku keluaran tahun tahun ya kalau 30 tahun berarti 77 sekitar tahun 97 ya 2007 2007 oke sudah agak ginova berarti ya oke 2007 udah ada yang ngomong kerjasama ini di Sekunan belum tapi kalau hari ini di tanti di ketik di Google keluar semua terus waktu itu juga pernah kalau nggak salah si Toyota ini di situs resminya Toyota.co.id waktu itu kan pernah membahas kalau nggak salah 25 tahun Kijang deh dia memaparkan kan di situ juga nggak ada yang bilang Kijang itu kerjasama Indonesia Jepat oke kita lanjut ya Kijang sendiri dipilih lantaran berasosiasi lincah dan cepat ya lincah eee tidak dipilih nama berasosiasi kekuatan seperti gajah ya karena kegendaraan masuk kategori KBNS hanya memiliki bobot akut 750 kg ada regulasinya memang ini KBNS itu ada regulasi maksimum daya angkutnya itu dari hal sumber yang pertama dan ada yang kita 40 tahun 40 tahun Kijang juga dan ini bukunya bahasa Inggris ya ya di halaman 92 tadi kita udah paling sempat 2 itu kitab suji Kijang ya udah ngetek dulu tadi the genesis of Kijang the genesis of Kijang oke kata-katanya sama ya bener-bener bisa dipelajari nanti ya mungkin kita bisa screenshot untuk kata-katanya sama hanya ini bener-bener versi yang bahasa Inggris artinya buku ini bisa dibaca secara internasional oke dan ini valid oke kalau ini cuma bisa orang Indonesia aja kalau ini internasional dan ini udah dimengerti secara internasional dan itu edisi 40 tahun berarti di 2017 ya ya dan kalau memang sudah ada rumor itu tidak ditulis ya kan kerjasama Indonesia dan Jepang itu tidak ditulis hahaha itu rumornya 2013 ini 2017 iya dia tidak menulis ya gitu jadi perlu diluluskan nih sangat perlu diluluskan karena bukannya kita mau agak egois dengan mengentukan Kijang ini Kijang sendiri bukan kerjasama Indonesia juga bukan ini buat edukasi teman-teman yang lain juga ya coba kita pelajarin setidaknya kita tahu basicnya itu seperti apa latar belakangnya itu seperti apa ya kan kenapa sih Kijang itu ada nah itu tadi yang kita bahas dari awal ya kan seperti tadi saya bilang ya just job oke ya tapi kalau sejarah iya sejarah karena Kijang kayak ini tadi the legend of Indonesian car menurut saya iya the locally Indonesian car sangat mendera daging kemanapun buat Kijang orang pasti tahu ini mobil Kijang iya mau dari yang tua sampai yang muda tahu ini mobil Kijang mas iya tahu lambangnya juga Kijang nih iya nah dan tamarol artinya kerbau kerbau beda kalau kita lihat eh sorry mas Toyota Ziz yang di Taiwan lambangnya sih gak artinya semua binatang binatang iya kita coba cek iya answer di Malaysia oh iya di Malaysia answer iya kan dan itu semua buatan Indonesia hampir semua hampir semua karena memang Kijang ini memang diekspor mau yang dari karuseri asra ataupun tidak karuseri asra beberapa yang diekspor duluan seperti rover yang karena aman itu memang diekspor ekspor politik itu belum nih kalau salah di masuk sana makanya di di Kijang keluaran awal-awal di kaca belakangnya kita bisa lihat ada stiker ekspor Kijang ekspor kualiti karena itu buat ekspor iya kualitas ekspor mulai diekspor kalau gak salah 87 87 dia mulai diekspor ada sisi iya menyesuaikan kondisi pasar yang akan diekspor misalnya kayak Taiwan steam kiri ya mungkin basically yang dikirim base body-nya aja nanti finishingnya di sana ke Filipin pun sama bahkan ada pilihan mesin diesel di Filipin iya disesuaikan disesuaikan dengan pasar sesuai dengan pasar di negara jadi kalau di Filipin itu mulai kayak Kijang bentuk-bentuk begini ini udah ada diesel sudah ada diesel kalau di kita kan setelah kapsul era kapsul baru kapsul itu nasi keempat baru ada pilihan parah varian diesel dan makanya nih saya juga masukan buat tam jangan pernah hilangkan nama Kijang karena kan orang yang udah nyebut Innova Innova Kijangnya jangan hilang hahaha kalau saya ngeliat ya kalau dari generasi pertama sampai terakhir hari ini nih Innova Reborn saya masih ngeliat ada satu DNA-nya Kijang apa aja pertama sasis leather frame leather frame satu penggerak rodak belakang iya terus dia selalu apa ya simetris ya mesinnya selalu di tengah iya suspensi depan selalu yang model apa mass person strut bukan mass person mass person mass person torson pegas batang torsi iya jadi pairnya pair ini ya pair puntir pair puntir maksudnya independen ya iya dan bukan yang model mass person mass person kan yang pakai oh double wishbone double wishbone double wishbone selalu double wishbone selalu double wishbone berapa ingat ya saya double wishbone kemudian power steeringnya kipas van kipas van itu selalu mekanis langsung dari mesin poli mesin tidak ada elektrik sementara kayak avanza samaras saja udah elektrik udah gak nempel ke mesin lagi betul nah itu memang gak nempel karena ada beberapa mobil lain yang nempel tapi masih membutuhkan kipas elektrik Kijang tidak pernah membutuhkan ya, jadi dia dengan AC yang standar pun, tanpa air lupas itu udah dingin Itulah ciri DNA nya Kijang sebenarnya Belakang selalu gardang, dan kisahnya mirip-mirip gitu semua Sekarang berarti itu generasi ke 7 ya, kurang lebih 7 Generasi ke 7, awal-awal berapa sih om, kalau boleh tahu? 9 Juni 77 ya? 9 Juni 77 Banyak orang bilang sih, Kijang Guaya Lebih terkenal ya, kenapa? karena Kijang Guaya, karena kapnya tuh kalau dibuka tuh gede Satu kap gitu loh, sampe sampingnya ke angkat Oh yang sampingnya kecil, masih terpal Kaca samping, kaca belakang itu masih terpal Gak ada yang nyolong ya mobil tahun itu Jangan itu keinginan peruntukannya buat di kebun Gak ada radiotip, gak ada apa ya Gak ada radiotip? Dan gak mungkin bawa laptop dalam mobil Iya Bawa cangkul Bawa cangkul Jadi gak ada yang mau cain kaca? Sangat sederhana sekali memang Tapi saya punya pengalaman dengan Kijang yang itu, tapi yang sudah facelift yang ada jendalanya ya Itu dibawa ke luar kota sama papa saya, saya bertigat masih Saat itu sudah bersyukur sekali Fun to drive juga ya Tapi rata-rata tuh orang yang kalau pakai Kijang tuh kayaknya Kayak ngeliatan yang menikmati hidup Dengan mobil yang simple Teknologinya juga bisa dibilang minim, fiturnya minim, tapi fun to drive Fun to drive Bahkan di era-era sebelum adanya MPP Luxurious ya Seperti Alphard, seperti itu kan Orang menengah ke atas, orang menengah ke bawah Bila perlu sebuah mobil keluarga Kijang Masih Kijang Selalu ada Kijang Selalu ada Kijang Makanya dari yang basic sampai Wariannya banyak di situ Sampai yang paling lengkap Menyesuaikan dompet Mungkin kalau mau liat film WarCop yang zaman dulu Yang 80 berapa itu Kadang-kadang di jalannya ada spotnya tuh Kijang bisa dibilang Betul Karena memang bisa dibilang paling laku banget ya Terakhir di yang 1 juta unit terjual di 2003 Itu perayaan 1 juta unit Kijang Bayangin dong Berarti sampai hari ini sudah 1 juta berapa ya? 2 juta Sebenarnya ada data penjualannya sih Sampai 40 tahun tadi Ada berapa jumlah Kijangnya ya Tapi ya Mesti dilihat di sini Ini 40 tahun Toyota ya Ya 40 tahun Toyota Ya Kijang mungkin ada sih Ya nanti mungkin bisa dilihat ada datanya sih Ya Dan Sekitu banyaknya Kijang yang terjual Bisa dikatakan Kalau mau nyari Kalau mau nyari Kondisi yang bagus Itu mungkin persentasnya Sampai 5% gak ya? Gak sampai kayaknya deh ya? Karena ya Dari peruntukannya Si Kijang itu tadi Gak begitu banyak Karena kan dia Dari awal dilahirkan Mungkin udah kerja keras ya Iya benar Beda sama mobil-mobil yang Sedan gitu kan Dari lahir dia sudah disayang-sayang Kalau ini kan dibuat Bagaimana caranya dia produktif Produktif Ngerumput Kadang-kadang minibus Dikuat-muat barang juga Ya itu lah Makanya Kalau sekarang kita menemukan Kondisi Kijang yang masih Original Ya bisa dibilang Original utuh gitu kan Akan sangat Apa namanya Jangan sekali gitu Akan sangat berharga sekali Karena Ya itu tadi Dari lahir Memang sudah disiksa Hahaha Kalau boleh Saya punya pendapat lain Bukan pendapat lain ya Tambahan pendapat Boleh silahkan Jadi Kalau yang saya pandang Bahwa Kijang Super Waktu keluar pertama itu Model Super Di tahun berapa itu Kira-kira on race? September 1986 September 1986 Kijang Super Pertama kali keluar Model Super sebenarnya Jadi Itu kayaknya Kendaraan yang Pertama Atau Beberapa Salah satu kendaraan pertama Yang punya Level-level Ada Super Ada Standar Ada Short Ada Long Ada Pickup-nya pun ada beberapa Ada yang Sporty Ada yang Short Ada yang Long Itu Kemudian Di tahun 92 Lebih banyak lagi Variannya lebih banyak lagi Short, Long Ada Grand Ada Super Ada yang Standar Nah Dengan itu Terus terang Dan itu Baru yang Level Vertical Ya Secara yang Ke tahun Ya Ada facelift Setiap 2 tahun Facelift Sepanjang Kijang yang paling lama tidak facelift Sepanjang Kijang yang paling lama tidak facelift Sebenarnya Innova Ribbon yang pertama kali Bisa 4 tahunan Facelift Ya Tapi 4 atau 5 tahun Tapi sebelumnya itu 2 tahun pasti udah facelift Nah Orang kan bingung Ini generasi L trim yang apa Facelift yang apa Sehingga Begitu ada kerusakan Misalnya Kerusakan lampu Oh iya Gantinya yang model ini Pokoknya cocok ternyata Tahunnya bebek Akhirnya kan tidak original lagi Stikernya Ganti Oh yang ganti Yang model agak baruan Itu yang membuat kita susah Mendapatkan Kijang yang original Sesuai tahun dan trim Ya Karena zaman itu kan Ada trend Mobil itu Tahunnya lama Tapi di upgrade Itu banyak Sangat Booming ya Aras 90an Aras 90an itu kan Kalau kita punya super lama Kita upgrade depannya Gret Oh iya Betul Lampunya lebih keren Modelnya berhari nih Tapi mobilnya lama Atau ganti Lampunya aja Gantinya lampunya doang Guntukannya sama Triek gitu kan Stikernya Setirnya Atau apanya gitu Nah Akhirnya susah mendapatkan Tahun yang itu Sesuai 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 Nah Om Prami ini Salah satu yang melestarikan Ya Saya sama Kakak Rahmat nih Salah satu Penggemar apa-apa ya Bisa dibilang ya Tahunnya sesuai Sampai trimnya sesuai Tahunnya sesuai Sampai aksesorisnya sesuai Aksesorisnya sesuai Tahunnya Bisa dibilang Kalau anak sekarang bilang Periodtorek Iya Periodtorek Benar-benar disesuaikan Di eranya tahun segitu ya Aksesorisnya yang kemarin Kayak gini Pakai nasib Pakai lapu tembak Sebenarnya ini representasi Dari apa yang Saya lihat waktu kecil Si om Jadi kita waktu kecil Ada mungkin Punya ayah kita Punya kawan-kawannya Yang datang Ternyata gini Terus Dulu kan ada Aliran di modi Pakai pelak lebar Ya Dikasih badonan Ah Pelak-pelak retro Pelak-pelak retro Jadi kalau modi pun Sesuai jamannya Iya Benar-benar Sesuai dengan jamannya Jadi Makanya kalau mau tahu Setiap tahun Dua tahun sekali Facelift Ini om Chris Punya brosurnya Dari Pertama kali Kijang itu keluar Oke Mungkin kita tunjukin satu-satu ya Iya Belum dikiturkan Oke Sambil kita urutkan Ini adalah Kijang pertama keluar Tahun 1977 ya Tahun 1977 Yang launching oleh Pak Harto Di PLJ PLJ Dengan Atap Terpal Dan Tidak ada Handlenya Tidak ada Lobang anginnya Lobang anginnya Oke Logonya Stiker ya Ini beda Beda Ini facelift Ini facelift Dia sudah Emblem ya Tahun 1980 79 80 Yaitu akhir sekali 80 sudah keluar ini Ada beberapa perbedaan Perbedaan Kalau lihat Kaca belakangnya juga beda ya Sudah Ini udah pakai kaca belakang Sudah lah Ya Jadi Walaupun sama-sama Kijang buaya Sama-sama Kijang buaya Oke KF berapa? KF 10 KF 10 Ada 3 macam ya Minibusnya belum Waktu itu belum keluar nih Belum Sasis Dibuat minibus Ini tipe Sisi tinggi beratap Ini sebutannya dulu HSWR HSWR High side with roof Mungkin seperti itu ya Tapi saya menemukan HSWR itu Di beberapa pricelist Kijang A Mobil di tahun sekian Oh Memang ada ya Hampir rata-rata Dijual ya Betul Dengan mesin 3K Wah Jajah Wiharja nih ya Modelnya Masih muda Masih muda Oke lanjut Ini 81 Ini 81 KM20 Drillnya hitam ya Doyok Kijang Doyok Ini hitam ada Kornamen putih Putih Melingkar Terus Bembernya lurus aja Enggak ada kuping Parping Bember Ini 81 83 Sampai 83 84 Beda lagi Facelift lagi Berapa tahun itu tadi? 2 tahun ya 2 tahun Sama-sama Doyok Tapi ada Beda lagi Stirnya Ada stir beda Nah ini udah mulai Ini berbeda Ini berusur yang ada Tarot seri Minibusnya Inofficialnya Dari Toyota Ini ada Kijang yang cukup menangka nih Kijang Roadster namanya Kucu banget bentuknya Ya Nah ini Jikal bakal Kijang yang cuman Yang fokusnya bukan Apa Jumlah penumpang Fokusnya Gaya Gaya Seleksi Atau Jeep Jalan dulu ya Oke Ini seleksi minibusnya Sisi tinggi beratap Ada ya Dari saya Sisi tinggi ASWR Sisi tinggi beratap Ada 2 tipe Yaitu Komando Sebenarnya tipe komando Dan tipe family itu Sudah dari yang Tijang sebelumnya 81 ya Ya Jadi pintu belakang Dan sampah pintu belakang Iya Oke Ini 8 84 Yang Sangat singkat Kita masih punya Nah ini cuman di tahun 85 ya 85 Bulan Desember Sampai 86 bulan September Bayangkan 9 bulan 9 bulan ibu ngandung Bedanya apa Eh sorry ini sama ya Harusnya ada yang pick up Nih Nah Oh Perbedaan di lampu Lampunya kotak Lampunya kotak Hanya beda lampu Tapi mesinnya beda Mesinnya sudah 55 500 cc 500 cc Ini sangat langka Yang tahun sebelumnya di 4k Sebelumnya yang 84 Masih 4k Ya Naik Rasio gigi juga berubah Berubah ya Transmisi Udah Ini ruangnya super Ini ruangnya super Bodinya masih ini Bodi Doyok Jendroan super Maaf Om Tris dipotong Itu biar jelas ya Ini mulai versi ini Udah keluar minibus Yang tunjutan Astra Ini Oke Karoseri Astra Sebenarnya dari model Doyok Sudah ada Sudah ada ya Karoserinya yang ditunjuk Berarti Superior Dan Rusa cendana Ini yang Agak aneh ya Jadi bentuknya Biasanya kotak-kotak Kalau ini sekarang Udah lengkung Agak aneh Tetap ada 2 versi Yang Commando dan Family Pintu belakang Pintu belakang Pintu belakang Pintu belakang Pintu belakang Pintu belakang Kalau kebanyakan bareng Kalau kebanyakan bareng Kalau itu Kayak pintunya Bagasi kecil Bagsinya Bagsinya ke depan Semuanya ke depan Ini yang Sangat langka Sama Setelah itu Keluar Airanya Airanya Yang kita sebut Kijang Super KF 40 ya KF 40 KF 50 Pertama Seperti ini 86 86 ya Dengan Stripping besar Besar Ya Kayak Mobil yang di belakang Ini Tapi ini 3 pintu Ini Ada versi 3 pintu Dan 4 pintunya Mulai deh Mulai banyak Versi ini Market baru tahu Oh ada grid-gridnya ya Di generasi ini Banyak orang Menyamaratakan kan Bilangnya kan Ini Kijang Super Tidak semua Kijang Kijang Super Ada Kijang standar Tanpa stripping Pantspeed Itu bukan Super Bukan Super Kijang itu Harusnya 5 speed Oke Kelanjutan ini Kan ini namanya Komersial banget ya Ini tetap mengeluarkan Si tipe komersial Kalau kita lihat dari sini Ini ada yang Pantspeed Dengan korsi ngadep ke depan semua Ya Atau korsi yang pemandu Eee Perlengkapannya Bener-bener minim Ya Jadi korsi depannya Nyambung gitu ya Oke Korsi depannya nyambung Tidak reclining Korsi belakangnya Hadap-hadapan Korsi belakangnya Hadap ke depan semua Oh semua yang hadap ke depan Ada yang hadap ke depan Ada yang hadap ke depan Oh iya tuh Sampai ada layout nya Ini yang Ini yang Super ya Super Dan Minibus Super Ini kalau korsi Korsi driver nya pisah Berarti reclining Seperti ini reclining ya Tapi kalau yang ini Minibus aja 4 speed Korsinya sambung Tidak bisa Jadi kalau kayak Kita naik angkot zaman dulu Korsi depannya kan lurus Jadi lurus Iya itu masih ada Dan ada dua macam Yang model komando Dan model minibus Walaupun semua ada pintu belakang Iya Tapi korsinya modelnya gini Kayak Figurasi bangkunya itu Seperti itu Kol lama Kayak kiri Iya Jadi masuknya dari pintu tengah semua Dan itu pasti yang long sasis Yang kayak gitu ya Ya Karena kayak korsi Karanya short gak bisa Kalau yang kisah Ya Di era 86 itu Yang long sasis Pasti 4 pintu Pasti 4 pintu Kalau yang 3 pintu itu Pasti short Cuman beda dari Terima aja ya Yang kisah standar Atau super Berarti ini short Ini pasti short Jadi mulai ada penamaan XX itu ya, SSX, SSX, LSE, itu penamaannya mulai disitu, ada gridnya, sebenarnya beli Kijang, kalau dulu kan beli Kijang ya cuma satu tipe Kalau sekarang udah banyak, lanjut, flash lift lagi, nah ini di 89 lagi, 89 akhir, ada beberapa perbedaan Nah ini strippingnya sudah beda, ini kecil, terus ada viscose fan, terus motifnya sedikit berubah, terus ada beda di steering ya, pakai recantinion Nah lalu ada, apa lagi ya, disk break udah ya, disk break udah dari 86, oke ini masih sama Disk break udah dari 86 kecuali varian standar, depan belakang dia teromol, tapi di pick up yang terbalik Kalau yang long, promol berulang, kalau yang shortnya, disk break, mas mendaik Oke, ya oke lanjut Kalau yang pick up, nambahin sedikit tadi mas Rapp, yang longnya malah 4 speed, yang shortnya 5 speed 5 speed, yang fiternya pun berbeda, banyak bedanya Lebih mewah yang short Akhirnya malah dibuat yang open back kiri kanan, itu apa namanya sih, 3 way, 3 way, 3 way, flat deck, flat deck Kalau Toyota nyebutnya, nanti yang kargo, kalau masalah Jadi nggak ada jendolan rumah rodanya lagi, itu baru dibuat nih, di sekitar tahun 1990 sudah ada Ya, 91 Ya, oke, lanjut Tiba-tiba ada facelift besar nih, nah betul Eh, ada 2 sama, facelift besar di 92, berubah Nah, ini jidang grand kalau orangnya, orang bilang Ya, padahal nggak semuanya grand, sama, sekarang ini ngomong super Tidak semuanya super Kijang is kijang, ya kan Tidak semuanya varian grand Ini perubahan dari, tadi Toyota ngirim ke karuseri Sedangkan, unit-unit karuseri itu dibadikan unit assembly Jadi, Toyota yang memproduksi jik-jiknya itu, assembly menjadi suatu kesatuan yang tanpa dempul ya Ini, terus terang, ini saya bisa bilang perubahannya radikal ya Karena semua komponennya adalah original Toyota, tidak ada bikinan Oh, makanya dibelakangnya ada tulisan full press body Tidak, full press body yang ini Di era sebelumnya, di super full press body Oh, ini sudah full press body Oh, Toyota original body Oh ya, original boleh, kadangkali mau nampain, kenapa disebut full press body Kalau di full press body, bodinya di press, tapi tetap masih ada sabungan yang dihaluskan pakai dempul Dengan regulasi, kalau tidak salah maksimal satu mobil itu 5 kg 5 kg dalam 1 unit, maksimal 5 kg dempul? Ya, maksimal regulasi ya, itu tadi karuserinya Ada NCH, Mas Moko, dan si superior, regulasinya itu Nah, masuk ke era yang ini, ini real, tanpa dempul Generasi Toyota original body ini memang benar-benar bebas dempul Bebas dempul Oke, makanya namanya varian original body Berubahan signifikan adalah, tadi bodinya terus langsung dibuat pintunya aksesibel ya Ada varian baru adalah tipe Grand, di atasnya Trim tertinggi Artinya, di era yang sebelumnya memang ada kebutuhan, market di atas Kijang itu pingin mobil yang sudah lengkap dong Sudah ada AC double, power window dan sebagainya Tapi belum ada Kijang yang original seperti itu Ada yang dikeluarkan namanya Kijang Special Edition, namanya Royal ya Tapi itu benar-benar harganya tinggi Komulasinya kecil-kecil sekali Karena tidak terjangkau Dibuatlah dengan Toyota dengan yang lengkap Termasuk pembuatan AC yang tipis Yang slimis Itu revolusioner, karena sebelumnya AC itu tau bikin tebel Tebel banget, nomornya tebel-tebel, kadang-kadang butuh kepala kan Bahkan pertama kali saya melihat ini di PRG waktu launching tahun 1992 Saya tanya sama salesnya Ini van, apa AC? Ini AC pak Oh, tipis sekali ya, bagus gitu ya Oke, ini juga ada power steering yang original Sudah sudah power steering, power window, AC double Sudah mewah lah ya Mewah Mesin juga disempurnakan dengan karburator baru ya Ini pede banget ya, jaman setahun segini dijemput 72 PS Padahal ini kalau perawatan yang kurang dikit, lumayan boros ya Karena pada waktu itu kan dia melawan minibus yang tidak pake Oh iya Oh iya Oh iya Bener, bener, bener Di saat itu masih ada yang tipe flatbed Dan secara brosur itu masih ada yang short Short Masih ada 1-2 barangnya Nah itu, saya lagi nyari juga kayaknya Barang kalian yang punya kondisi full original, boleh tawarin saya Yang di tahun 1992 ke atas Yang short Pickup, tapi dashboard sedan Tapi sudah ada dashboard sedan, strip-nya juga sudah kecil Nah, IPI sangat lengkap Real sekali Boleh ya, saya mau nih Mas Wan Aaaa Oke Pickup short tahun 1992 Tawarin aja om Boleh saya mau Lengkap koleksinya Jadi kijang Gak semuanya grand ya, walaupun dibilang model grand Ada yang SDX atau LGX itu ada Kita bisa trim-nya grand Trim-nya super Main trim standar masih ada Masih ada Selalu, selalu masih ada Sampai ke Kamsul Kamsul juga masih ada SX, SSX, SGX Oke Tahun 1995 Di Pertahan Itu ada facelift Sebenarnya bukan facelift Facelift-nya hanya di grill-nya aja sama velak ya Oh ya velak Tapi Mesinnya Mesin langsung Interior juga sebenarnya ada bedanya sih yang grill Iya Banyak kalau detil-detil kecil Detil-detil kecil ada Motif joknya juga Motifnya beda Ya kan Kemudian logo ditutup klakson juga Beda juga Ini masih trim yang sama Ya Dengan mesin 1.800 CC Atau 7K Oh ya ini 80 HP Tadi dari tujuan ke 80 HP 72 HP Lumayan lah 10% Jadi 80 HP jaman itu Kencang 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 Bener bener Torsinya Torsinya besar Torsinya besar Orang banyak yang di market bilang Oh 1.800 1.800 Padahal enggak Menurut saya Jauh lebih irit yang 1.800 Kalau sehat nih Ya sama-sama Sompainya nih Sama-sama sehat 1.500 Jauh lebih enak dan lebih irit yang 1.800 Iya Karena dia udah penyempurnaan Penyempurnaan Sesi besar Torsinya lebih besar Jadikan enggak butuh Naga sedikit udah berangkat Iya Masih gigi gerdanya juga beda Ini semua lain juga Memang semua lain juga Iya Itu cukup bagus ya Melalui itu Iya AC juga Untuk nangkat Nyalain AC itu tidak berubah Gitu Kalau yang dimalkan kan masih Ada AC jadi angkat Oh iya Nyalain AC tenaga langsung drop Iya Kemudian Ini era kapsul Kapsul Januari 1997 Januari 1997 Ya Itu harganya Nah yang lucu harga Ini Tipe tertinggi dan tipe tertinggi saat itu Kayaknya mirip atau bahkan lebih murah ini Jadi LGX dan LGX Waktu launching ya Tapi belum tentu barangnya ada Ada Barang-barang event Biasa begitu Biasa ya itu Biasa sekitar SGX itu sekitar 42,5 juta Kalau enggak salah Di 97 nih 97 Oke Sama lah dengan SGX nya ini Oh Ya kira-kira sama Beda-beda sedikit Yang longnya LGX nya sekitar Beda-beda Mungkin 1-2 jutaan ya Oh Beda jauh ya berarti Sekitar 44 juta sekian gitu Hmm Satu jutaan zaman dulu lumayan ya Hahaha Motor aja 4 jutaan Hahaha Nah ini ada varian baru Crystal 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 Wah Mestrinya Crystal Jadi ini masih dengan mesin yang sama Sama tanpa mesin ya Om ya Hah Diesel Diesel Mesin 2L 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 Ya Jadi vargasinya dari standar Gigi empat masih ada loh Masih Oh yang standar Oh yang empat speed Tipe SXM itu masih pakai yang Masih pakai yang empat speed Aku masih empat speed Ya Banyakan yang pakai plat merah biasanya Ya Gini Masih operasional Oke Empat speed carburator Eh semuanya carburator Ini belum jaman injeksian ya Ini masih 7K ya Om ya Masih 7K Tapi ini benar-benar sudah lengkap ya Power Widow nya semua Iya Karena kan jendela tengahnya Sudah naik turun Sudah naik turun bukan yang gesen Naik gesen Perubahan total G97 memang Ini revolusioner Karena Corsi nya yang ada ke depan semua Sudah di Apa namanya Untuk yang Grand ya Grand X LJX Corsi yang ada ke depan Bagasi belakang full besar Bupa ke atas Iya Itu Seperti trendsetter ya Akhirnya kuda juga ngikutin Akan Penter ya gak Penter juga ngikutin Penter terakhir tetap Penter tetap Penter tetap itu sering Iya Tuh Ada wiper belakang Ada wiper belakang Itu cukup Cukup Terus Aksesoris ada spoiler Setelah itu baru Sebuah mobil Sebuah mobil Kayak wajib pakai spoiler Itu Karena itu memang salah satu pilihan Dari Aksesoris Genuine nya ya Iya Genuine Aksesoris Ada Clismont 98 ya Iya Jadi 97 itu indent Tiba-tiba di 97 akhir itu Harga masih 50 juta ya Pas Jadi orang tua saya dulu sempat Kesempatan berkesempatan beli LGX 1.8 Bensin Manual Itu Di 50 juta persis Iya Hadiahnya si Di player Jadi di era itu Keluar Era diesel dan automatic Iya Tuh Nah Sama satu lagi nih om please Tampingan nih buat Netizen Banyak yang nyari ke saya nih kadang-kadang Om Ada gak Kijang diesel Atau gak kristal diesel yang Matic Gak ada om Memang gak pernah ada kan ya Gak pernah ada Sama sekali gak pernah ada Kijang kapsul Yang era nya bodi kapsul Diesel Matic itu gak pernah ada Jadi kalau cari kristal Kristal Matic diesel Atau LGX diesel Matic Itu sama sekali gak pernah ada Semua manual Semuanya masih manual Kalau Matic cari bensin Iya Pasti bensin Oke Jadi gak usah bersih keke Ini special order Atau bekas guduta Kita bicara sesuai dengan brosur Di brosur gak pernah ada Diesel Diesel Matic Itu Gak pernah ada Kenapa saya selalu bersih kekek Gak pernah ada Karena saya punya Literatur nya Saya punya referensi nya Memang gak pernah ada Dari era 1907 sampai 2004 Itu gak pernah ada Diesel Matic Dan Di tahun 2000 Adalah Facelift pertama Dari era Kijang kapsul Iya Revolutionary disini Adalah Pertama Kalinya Ada Kijang dengan Bahan Kris Bukan 1RZ itu, maksudnya 1RZ tapi tetep ya, orang-orang sini tuh gak ragu untuk beli kijang gitu karena mungkin secara teknologi di tahun 2000 orang terbiasa dengan karburator, tau-tau keluar injeksi nih wah nanti gimana ya perawatannya jadi 2000cc itu, jadi ada 3 mesin ya saat itu ya 3 mesin dan 2 transmisi tapi tetap yang diesel tidak ada diesel tidak matematik karena banyak yang nanya ke saya tuh mas Pram, ada stok kristal diesel yang matematik gak? gak pernah ada setahu saya paling kalau mau dimodit deh yang resmi dipasarkan gak ada yang diesel matematik karena kita mengacu pada ini aja, di spek brosur tidak pernah ada diesel matematik ini juga, apa namanya mulai pakai valve 15 in, karena yang sebelumnya kristal 14 in dan juga dashboardnya berbeda ada perbedaan gak? ada perbedaan dari warna juga lampunya lebih besar pertama kali kijang pakai lampu yang kristal yang kristal yang kristal 2000cc kan trennya lampu sennya, mikanya benih jadi 97-2000 itu masih kaca 2000 sudah yang model plastik udah mulai masuk multi reflektor tadi itu 97, bumper besi masih ini bumper besi sudah yang model plastik kemudian biasa berapa tahun facelift? 2 tahun 2002 facelift secara mesin tidak berubah cuma ada beda di warna interior interior interior, di lampu juga beda door trimnya jadi molding oh iya itu pertama kali kijang pakai molding sebenarnya kan pakai hardboard di 2 tahun 2 mulai seperti itu korsi tengah bisa di planning bisa maju mundur lihat interiornya sudah mewas sekali ya ini velg kayaknya ini velg kapsultan memang menurut saya untuk kristal di 15 memang udah wood panel juga pasti oh iya ada tambahan ya pas tahun 2000 tadi untuk seri bawah SX dan LX tetap karburator jadi mesinnya sebenarnya ada 4 7K karbu, 7K EV, diesel sama 2.0 bensin ini juga sama sampai 2004 dengan mesin yang sama jadi mesinnya 4 ya 4 varian mesin 4 varian mesin tetap karburator termasuk yang pick up rate ya tapi di 2000 di tahun 2000 yang era ini tadi tidak ada 4 speed lagi yang LX dan SX itu sudah 5 speed walaupun masih karburator gitu ya lalu lanjut era sini sudah ini memang termewah ini ada ya unitnya sangat mewah iya iya sama ya ya lanjut ke Innova nah ini revolusional 2004 2004 pertengahan lah ya dan ini ada ada perubahan namun tetap yang sama ya dengan sasi mesinnya juga bahkan kalau kita lihat yang manual getaran 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 oh iya tadi mungkin ada ada sedikit perbedaan dari kijangnya model super dan dengan itu ke kapsul ada perbedaan dari sasi sasi nya lurus jadi agak naik belakangnya jadi dan ini sasisnya udah sama juga naik cuma perbedaannya adalah suspensi suspensi ini suspensinya sebenarnya ini sudah tidak komplain ya iya cuma kayak out fashion pakai per daun per daun dengan Innova udah pakai per keong semua disempurnakan per keong di Innova tapi DNA nya masih sama ya tetap dengan double wishbone ya double wishbone depan sangat-sangat kuat benar-benar komplain nah ini juga revolutionary kenapa bentuknya udah bener-bener slim dan tidak ada karoserian ya kalau tadi kapsul mungkin ada rover masih ada karoser baby cruiser ya dan ada lagi lalu terus yang bener-bener revolutionary disini adalah AC nomor blowernya udah mengatur sama blower E masih single blower untuk G dan V sudah triple blower kalau gak salah ya triple blower blowernya 2 cuma outletnya ada di setiap itu itu benar-benar jadi kayak benchmarking ya saya mulai double blower kalau gak salah 2007 ya 2007 deh eh 20 blower oke itu belum sampai situ pada otomatik mesinnya cuma 1 sama diesel 2 kd ya nah 2 kd 1 tr ada satu mesin lagi 2700 ya sih oh iya 2700 itu sempat keluar 27V 27V mesinnya Fortuner dan itu kaster tertinggi dan sekarang ini lagi agak naik down banyak yang nyari padahal dulu gak laku itu om karena di brosur ini saya masih jadi sales auto 2000 karena harga yang waktu itu 270 juta harganya mahal mungkin mindset orang di jaman itu 2700 boros banget padahal itu jual diri daripada yang 2000 karena kan di jaman ini bensin naik nih dari 2500 ke 4500 itu 2005 jadi makanya orang langsung teriak ini apa gua rasa betul oke ada diesel otomatik ya diesel otomatik dieselnya juga revolusionel common rail belum ada yang berani saat itu common rail untuk mobil istilahnya mobil niaga dulu kan common rail fisio 80 berapa itu ya yang nolonginya D40 itu ya om ya D40 Toyota masih bener-bener membuat common railnya D40 itu dengan spek yang low sekali iya betul dia hanya 102 hp padahal kijang diesel yang sebelumnya yang 2L ya itu sekitar 95 hp bedanya cuman dikit tuang cuman si teknologinya itu yang berbeda iya jadi di program sangat sedikit iya yang si 2KD nya ada common rail iya common rail ada otomatiknya ada otomatik lanjut facelift nah saya bisa bilang Innova yang ini adalah model terlama dari kijang dari 2004 sampai 2015 gak beda gak beda semua sama udah ya orang bilang beda lampunya nothing mesin sama sama itu lama banget 11 tahun kita dungguin oke lanjut ke model berikutnya ini sekitar 2008 ya 2007-2008 2008 ini varna interior sedikit beda mesinnya masih sama mesin masih sama ya khusus di grill di head stop lamp di servile mesin juga ada yang euro iya sudah euro 2 betul di 2004 belum euro 2 regulasinya sebenarnya euro 2 dari yang sebelum fast di siop kalau di euro 2007 ya betul iya yang 2000 belum euro iya yang model fast ini ada yang euro juga udah ada yang euro iya tapi di 2007 betul itu euro kemudian ada yang ke double blower nah disini di era Innova ini tipe yang paling benar hilang ya ya tipe E diganti dengan tipe J jadi sebenarnya E itu adalah kepanjangan dari LSH karena sama-sama speknya sudah ada double blower waktu awal ya terus sekitar 2008 mungkin keluar yang J J itu sebenarnya kira-kira besi sekali ya anggaplah SHLX ya tapi ternyata malah gak laku oke ini lanjut beda-beda ini terus beda yang 2012 nah ini 2012 dengan adanya ya trimnya masih sama DGV J paling menarik buat saya juga paling manis tapi harganya paling reliable nih paling bertahan nah dan disini di era ini 2008 orang baru sadar bahwa eh ternyata potensi mesin dieselnya gila ya iya jadi orang main remap bukan remap, jangan dulu ada remap dikasih piggyback piggyback terus baru ada drag race eh ternyata Kijang kencang kencang oke itu beda cerita terakhir yang kita harapkan Kijang harusnya pakai V&T ternyata keluarnya cuma begini ini barong innova barong saya gak suka ngomong barong dono William ada juga yang bilang innova tonggos iya terus tuang ini iya walaupun mobil saya ini biasanya saya punya mobil ini sampai sekarang saya pakai ketahanannya cukup bagus tapi saya gak suka sebenarnya dengan Grille dan iya lebih bagus ini kemana-mana sih iya selera pribadi saya ini kayaknya mau ngikutin Grille Bianti Grille Bianti atau Alphard Alphard ya ada sedikit kremnya lagi kayak gitu gede-gede sedikit ada tambahan Luxury Captain City iya kalau Luxury dari 2012 sudah ada iya sudah ada 2009-2010 sudah ada 2009 sudah ada Captain City yang model sebelum adanya era Luxury itu ada ekstra malah iya model ini iya disitu sudah ada yang jok tangga Captain City iya terakhir yang itu yaa 23 November 2015 oh saya masih masih 23 November 2015 launching ini Innova Reborn mana ya Reborn Reborn nya ya Reborn nya masih yang ini eee masih yang awal 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 belum ketemu oh ini nah ini dia awalnya ini brosur awal si Reborn The Legend Reborn iya dan banyak juga perbedaannya disini ya perubahannya ya perubahan perubahannya banyak beda sebenarnya lebih lebar si bodinya iya terus ee yang paling kelihatan tipe E hilang tipe E hilang tipe E hilang tipe E hilang ee tipe G paling rendah ya kalau tadi di Innova aja tipe SXLX sudah hilang iya sekarang bahkan tipe yang tengah-tengah hilang jadi paling rendah malah G kalau dulu di Grand Extra paling tinggi paling tinggi paling rendah iya kan paling rendah tapi ada di atasnya adalah V adalah Ventura lagi Q ada Q pertama Q iya Q nah ini cukup revolusioner bener-bener eee sesuai dengan mobil eee eranya di tahun itu ya di 2015 akhir ya dengan teknologi elektroniknya banyak ya MID fitur-fiturnya juga lebih lengkap airbagnya ada sampai berapa? sepuluh apa berapa ya? untuk yang Ventura ya dan memang kalau buat saya sih Isma kita terjangkau harganya sampai tembus sejak 400 loh apa ya image-nya Kijang itu kan kendaraan yang terjangkau tadi ya harganya terjangkau dengan kebutuhan yang serba guna nah udah mulai di Reborn itu kayaknya udah gak terjangkau buat saya tetap semakin naik kelas iya tapi tetap ketahanannya masih tetap gila masih tetap memang walaupun banyak rumor sangat terjaga itu ada apa namanya warranty claim dan sebagainya tapi ini cukup badak juga hanya sebagai yang kecil aja mungkin yang warranty claim itu ya warranty claim tapi dari sisi eee kekuatan iya gila juga dari sisi tenaga dan torsi juga gila iya dari musim sendiri paling cuman perbedaan sedikit dari era sebelumnya betul tapi transmisinya banyak transmisinya improve banyak improve banyak ya ini sih kalau saya bilang kalau setelah ini ini penempat pribadi saya iya ada rumor katanya menjadi front wheel drive front wheel drive dan hybrid kalau gak salah ya dan dieselnya hilang kalau memang itu terjadi bagi saya adalah berarti ini adalah masterpiece dari Kijang iya setelah itu mungkin namanya bukan Kijang berarti ini adalah masterpiece-nya menurut pribadi saya iya walaupun masih namanya tetep Kijang cuma eee DNA Kijangnya itu udah udara yang udah yang udah kita sebutkan di awal iya kesamaan Kijang dari generasi pertama sampai akhir iya dan ini saya selesai di 2019 atau 20 ya ini 19 kurang lebih 19 kurang lebih 19 20 ya sedikit tapi memang lebih manis eee pelaknya juga bener-bener saya bilang bener-bener masterpiece iya gak ada stiker disini wah itu memang cakep banget itu mungkin wajib 10 tahun lagi Om Pram akan menggunakan ini 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 Innova atau Kijang Toyota di Indonesia sekarang pun kayaknya udah mulai RR-nya juga ya kayaknya harganya lebih mahal dari para kebaru ya pasti kalau itu biasa ya sampai di situ kali ya perjalanannya ya perjalanan Kijang iya tapi tak bahan sih dong di generasi Innova yang awal di 2004 itu tetep kan pick up yang kapsulnya masih tetep produksi ada awal-awal kurang lebih sampai di 2006 tetep masih dijual awal-awal Innova kuatan saya pikir bentuknya seperti ini ya Innova pick up-nya kayak apa pick up-nya masih kapsul masih kapsul sampai kapsul disuntikmati terus keluar Hilux 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 di 2007 itu penter dong penter ada kapsul pick up-nya masih yang model kota masih kota tapi bisa dibilang ya kalau saya lihat ya iya mungkin dulu kompetir Kijang ada kuda ada penter kayaknya kalau sekarang siapa ya ada langsung lari ke atas kan mungkin kompetirnya Foxy kan kayak Serena Bianti atau orang Mende kebanyakan di bawah nyerangnya ke Avanza kayaknya yang head-to-head tidak ada nggak ada kalau sekarang ini nggak ada nggak ada kalaupun Cortez sebenarnya Cortez bukan harga Kijang kan harganya masih di bawah jadi juga Cortez ini pendatang baru pendatang baru iya kalau Kijang memang legend legend ya 2007 loh eh sebenarnya tahun 77 loh sampai sekarang 2022 45 tahun 45 tahun 45 tahun dan konsisten penggemarnya itu sangat banyak bener jadi ini mobil Toyota yang legend di Indonesia bisa bilang itu oke kira-kira terutama buat teman-teman saya nih ini teman lama saya nih ya Om Kris sama Rahmat ada nggak pesan-pesan buat sesama pecinta Kijang entusias Kijang nih untuk kedepannya seperti apa oke jadi pesan saya adalah karena itu banyak seperti tadi ya banyak varian banyak laun banyak face link coba dipertahankan originalitasnya karena original itu hanya sekali ya hanya sekali dan itu akan menjadi suatu hal yang menjadi sejarah dan nilainya pun menurut saya sangat-sangat bisa dipertahankan iya jadi nostalgia lagi nostalgia lagi gitu gitu oke luar biasa hehehe banyak lah nih ilmunya nih kita jadi tahu ya ternyata ya Kijang itu variannya luar biasa banyak sangat banyak dan sangat diminati di Indonesia khususnya dan bahkan sampai Innova pun kita ekspor ya yang sih kita ekspor kan ya sampai ke Arab pun itu kita ekspor makanya yang 27V itu sebenarnya di Timur Tengah wah laku banget akan jadi taksi jadi taksi hehehehehe kalau gitu terima kasih banyak nih om Chris nih atas waktunya terima kasih om Ramat ya kan thank you banget om Ram ya kita jadi berbagi informasi tentang ternyata kita cerita Kijang aja nih lumayan panjang hehehe karena memang sangat luas segmen Kijang ini kalau kita bicara tentang Kijang ini wang bisa kalau non stop nih mungkin bisa 2 hari 2 malem 2 hari 2 malem karena ini perabotannya om Chris aja banyak banget ya tentang Kijang hehehe terima kasih om Chris saya yang terima kasih karena ini adalah pengalaman pertama saya di depan kamera hehehe seumur hidup saya hehehe saya belum pernah di depan kamera ini yang bisa jadi cerita untuk anak cucunya om Chris nanti ya kan terima kasih atas kepercayaannya ya fasilitasnya katanya saya gak nyangka kok ada ya seperti ini hehehe hehehe berdasarkan dari hobi jadi passion sekarang iya itu yang saya cukup pertahankan sampai saat ini untuk load 32 saya ini berdasarkan dari hobi hobi jadi passion jadi ya kalau memang saya agak menyimpang dari itu waduh apa kata temen-temen saya ya hehehe jadi memang harus dipaket pakennya itu harus 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 lalu saya pertahankan mungkin saya tingkatkan lagi gitu oke kalau gitu guys terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tangan tombol like subscribe dan tombol loncengnya jangan lupa juga follow instagram load32 terus kalau mau lihat-lihat Kijang mungkin ada instagram om rahmat atau om Chris ya ada nanti gothic utomo ya gothic utomo ya gothic utomo ya instagram saya rahmatworyatno ya hch jangan lupa masih single kok ini keren kali ada opono wanita single juga boleh biar bisa sharing-sharing soal Kijang juga masih banyak ilmu saya yang kurang lah iya kita bisa saling sharing saling diskusi tentang Kijang jadi kalau mau nanya tentang Kijang mau konsultasi bisa DM aja hehehe jangan lupa juga follow media sosial masukan wassalamualaikum wr. wb